DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui barter atau tukar-menukar barang milik daerah berupa lahan dengan PT Lestari Kirana Persada. Ada pun lahan milik Pemprov DKI yang akan ditukar terletak di GKM Tower, Jalan TBC Matupang, Kavling 89G, RT01, RW02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara lahan milik PT Lestari Kirana Persada terletak di Jalan Kebagusan dalam RT008, RW04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat pimpinan gabungan di Gedung DPRD DKI Jakarta Rabu 19 Juni 2024 mengatakan meminta Pemprov DKI untuk menindaklanjuti proses pertukaran aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada. Ketua DKI Jakarta menindaklanjuti proses pertukaran aset milik PT Lestari Kirana Persada. Ketua DKI Jakarta menindaklanjuti proses pertukaran aset milik Pemprov DKI Jakarta Reposes pertukaran aset milik Pemprov DKI Jakarta. Ketua DKI Jakarta dan PT Lestari Kirana Persada seluas 27 meter persegi untuk dijadikan taman. Ia juga menjelaskan proses tukar-menukar aset milik Pemprov DKI Jakarta dengan PT Lestari Kirana Persada sudah memenuhi syarat dan telah melalui survei lapangan oleh pemerintah kota Jakarta Selatan. Hari ini membahas rislah antara jalan MHT yang sudah tidak digunakan lagi, ada dua bidang yang luasnya juga sangat kecil ya 27 meteran diganti dengan tanah yang ada di sebelah taman kita, yang jumlahnya jauh lebih luas dan jauh lebih besar dan ini menguntungkan Pemda. Dan semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, jadi rapat hari ini memutuskan kita menindaklanjuti surat dari Gubernur dan kita akan bersuruh kembali menyetujui. Untuk R. Petra, kalau PT Lestari Kirana untuk taman, karena jalan itu ada di wilayah dia dan ini masih tidak digunakan oleh warga. Humas Katariat DPR DKI melaporkan.